Ini Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Bapak Claudio Tapia. Timnas Argentina akhirnya tiba di Indonesia malam tadi pukul 21.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Guna melakoni pertandingan pipa Med Day melawan Timnas Indonesia. Tim Tenggo tiba di Bandara Soekarno-Hatta di bawah pimpinan Claudio Tapia selaku Presiden Sepak Bola Argentina. Timnas Argentina disambut Ketua Umum PSSI, Bapak Eric Thohir di Bandara Soekarno-Hatta didampingi Bapak Sainurin Amali selaku Waketum PSSI. Tim Tenggo datang tanpa kehadiran Lionel Messi, Engel Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Argentina melanjutkan tur Asia, mereka ke Indonesia. Tim Tenggo sebelumnya melancong ke China menghadapi Timnas Australia, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Dalam laga yang berakhir 2-0 untuk sang juara dunia. Satu hari selepas laga kontra Australia, Argentina langsung terbang ke Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia memimpin rombongan Timnas Argentina setibanya di Indonesia. Dia berjabat tangan dengan Bapak Eric Thohir dan Sainurin Amali sebelum mendapat kalungan kain bermotif patik. Para pemain Argentina datang dengan kaos putih dan membawa kopir. Alejandro Garnacho CS turut berselaman dengan pejabat PSSI dan dikelungi kain batik. Dua Indonesia PS Argentina diketualkan berlangsung pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 jam 7.30 waktu Indonesia bagian barat. Laga digelar di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati